Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel Zelo Zelia Nah teman-teman sekarang kita sudah sampai di Alun-alun kota Pemalang teman-teman Nah ini penampakan dari alun-alun kota Pemalang ya teman-teman Kalau sore hari apalagi di bulan puasa seperti ini Akan nampak rame dengan orang yang Sedang ngabuburit ataupun menunggu waktu berbuka Karena disini lengkap ada permainannya Permainan untuk anak-anak Ada sekedar tempat untuk duduk-duduk Ataupun untuk beribadah Sholat makhrib ada di sebelah sana teman-teman Ada di masjid agung kota Pemalang Yuk kita jalan menyusuri Alun-alun kota Pemalang ini ya teman-teman Selamat menikmati Nah disini ada Monumen nanas ini teman-teman ya Monumen atau patung nanas ini teman-teman Sejarahnya gak tahu nih kenapa kok Dulunya sebenarnya bukan patung nanas ini teman-teman Dulunya ada disini patung perjuangan kota Pemalang Namun Sekarang sudah diganti dengan patung nanas Mungkin salah satu ekon dari kabupaten Pemalang ini ya teman-teman Ada aku yang terkenal itu nanasnya Dengan nanasnya teman-teman Coba kita lihat ini Oh ini sudah di renovasi teman-teman ya Ini hasil renovasi Bukan ini maksudnya renovasi untuk pada tahun 1993 ini teman-teman Ini waktu peresmianya Tapi untuk patung nanas itu bukan tahun 1993 sih teman-teman Saya tahu ini baru-baru juga ini teman-teman Nah ini teman-teman nih Penampakan alun-alun Pemalang Bisa dilihat dari sebelah sini ya teman-teman Alun-alun Alun-alun Nah ini pemalangnya disini teman-teman Alun-alun pemalang Ya kita maju lagi sedikit teman-teman ya Nah di sebelah sana ada Permainan untuk anak-anak atau ini Oh iya permainan untuk anak-anak dan olahraga juga itu teman-teman Bisa buat olahraga bisa buat pesantai juga itu teman-teman ya Dan ini kan alun-alun ini buat putar ya teman-teman ya Jadi banyak dimanfaatkan oleh penyewa-penyewa dari mainan anak-anak atau semacam odong-odong Namun berbentuk seperti mobil-mobilan Dan karakter-karakter kartun yang lainnya teman-teman Sepertinya Dede Asa juga sudah kabur kesana ini teman-teman Dia pasti sudah mencari odong-odong yang bakal dia naikin ini teman-teman Sudah terlihat dia dimana tau ini Ayo kita berjalan sedikit-sedikit mencari Dede Asa dimana dia berada Tadi setelah kita dari pantai Widuri kita langsung menuju ke alun-alun pemalang teman-teman Di sini juga menjadi spot untuk ngabugurit dari warga di sekitar pemalang ini teman-teman Begini suasananya ya teman-teman ya Ini makin lama atau makin sore biasanya makin ramai ini teman-teman Oh itu Dede Asa tuh Itu dia disana tuh rupanya tuh Ya terlihat Dede Asa disana Itu dia, itu dia Udah kesabaran dia ingin naik odong-odong juga Oh itu teman-teman tuh Rupanya patung yang sebelumnya ada di posisi patung nanas tadi dipindah disini teman-teman nih Di pertigaan alun-alun ini rupanya teman-teman Ya ini tadinya patung ini ada di tengah-tengah alun-alun teman-teman Sekarang sudah tergantikan rupanya Oleh patung nanas tadi ya teman-teman Mungkin lebih ikonik kalau Makanya diganti dengan patung nanas teman-teman Oke tidak apa-apalah Yang penting disini masih ada melambangkan perjuangan dari masyarakat Kabupaten Pemalang Oke kita maju Udede Asa rupanya sudah sama ini Pongbob sama siapa itu ada disana nih teman-temannya Wah ada spray man Pongbob apalagi tuh Dede Asa sudah tidak sabar Untuk berfoto bersama rupanya Halo Halo Yes Jadah Dede Asa rupanya dia mau pingin foto dengan Karakter-karakter ini teman-teman Oke bentar ya Kita foto ini kita ambil dulu bentar deh No 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 evet No 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 رو Dede kenapa mau naik bong bongkar ayo nah disini ada juga arena permainan anak-anak ya teman-teman tuh DDA sudah kabur aja dia pengen ikut naik yang mana dia ya mobil-mobilan dia rupanya teman-teman bisa gak deh naiknya deh jadi DDA sudah naik wah anak permainan mobil-mobilan ya teman-teman tuh disana nah disini di komplek alun-alun pomalang ini juga terdapat gedung olorraga keridan gue teman-teman ini ini gedung udah lama juga nih teman-teman ya sebelah sana juga ada gedung DPRV Kabupaten Pemalang itu dia DDA Asa ada jokinya rupanya teman-teman tuh DDA DEDE eh? eh? Rame disini ya teman-teman Kalau sore hari apalagi Saat bulan puasa seperti ini Banyak yang ngabukurit disini teman-teman Sambil menunggu Waktu berbuka puasa Disini ada area permainan untuk anak Ada tempat beribadah Masjid Agung Pemalang Lengkap teman-teman Jadi tidak perlu kawakan disini Makanan-makanan juga lengkap Ada disebelah sana ya teman-teman Kau yang ini juga jualan apa ini dia nih Gak besar ya bu Gak besar teman-teman ya Lucu-lucu sekali Sepertinya kita juga akan berbuka puasa di sebelah sini teman-teman nih Di area alun-alun Pemalang Karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.30 ini teman-teman Nah disana tadi ada badut-badut yang dedek asas Sudah berfoto Bersama mereka ya teman-teman Ini juga masih ada odong-odong Nah nanti pasti dia juga bakal minta naik ini teman-teman Wah ada krak tolor juga Krak tolor Jakarta Betawi Kas betawi Nah mungkin tidak asal sudah selesai kali teman-teman ini ya Oke kita Yang sebelah sini terlebih dahulu Ya Selesai dedek Kita ikutin lagi Jadi asal mau naik apa lagi nih ya teman-teman Kita ikutin dia Wah Rupanya ke arah bong-bongkar nih teman-teman Gak berani dedek lah Jangan ya Jangan bongkar ya Yang lain aja Wah dia naikkan rupanya teman-teman Masuk bong-bongkar Lihat sini Lihat sini Dede Dede Lihat Iya Terus Agak berisik teman-temannya disini ya Karena disini area permainan anak Ada kereta-keretaan yang bunyinya lumayan juga teman-teman Ayo dedek Dede asal Naik terus Ayo jangan takut Ayo naik 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 terus ya Situ Jatuh dia Disana mutar-mutar Mutar-mutar Masuk takut-takut dia teman-teman Jadi asal takut-takut dibong-bongkar rumahnya Biar-biar dia jalan sendiri Coba Iya terus deh Masuk deh Masuk situ Lewat situ Iya Terus Masih penasaran ya Masih penasaran Teman-teman ingin masuk ke lorong yang itu teman-teman Kita lihat Apakah dia berhasil Wah dia berhasil teman-teman rupanya dia Wuhh Selamat Selamat Hei Ngadep sini deh Dede Lompat-lompat lagi Kalau main kesini Anak-anak-anak pasti senang teman-teman Buat teman-teman yang ada di Kabupaten Pemalang nih Khususnya wilayah Pemalang Kota Bisa membawa anak-anaknya bermain ke sini ya Di sini lengkap permainannya Bisa sambil ngabukurit Menunggu waktu berbuka puasa Dan bisa sholat mahrib di Masjid Agung Kota Pemalang Sekarang ada temannya dia teman-teman tuh Dia makin senang dia Jadi asal makin senang keadaan temannya tuh Waduh Ya haria perumahanan anak-anak Tumpah namanya juga Mada senang anak-anak ya Ya dengan ada temannya dia Makin berani teman-teman Awalnya dia sendiri masih takut-takut Sekarang udah berani lari dia Dia udah berani lari Nah ini untuk Yang mau berbuka puasa Di sini juga Banyak makanan yang tersedia teman-teman Jadi tidak perlu khawatir Yang mau ngabukurit di sini Ada spot makanan Ada permainan anak Dan ada tempat ibadah ya teman-teman Jadi sudah lengkap Kalau kita Ngabukurit di Alun-alun Kota Pemalang teman-teman Mie ayam Comal Dan bakso Oh disini juga ada Perpustakaan umumnya teman-teman ya Rupanya Perpustakaan umum Kabupaten Pemalang Ada di Wilayah Atau ada di area Alun-alun Kota Pemalang juga Teman-teman Nah ini teman-temannya Terdengar suara Alunan Ayat-ayat Suci Al-Quran Dari Masjid Agung Pemalang Teman-teman Terlihat menara Masjid Agung Pemalang Dari sebelah sini teman-teman Disitu deretan Kuliner-kuliner Yang akan memanjakan kita Pada saat Buka puasa Teman-teman Oh rupanya Alun-alun ini Sekitarnya Atau Berputar ini Ada asma al-husnanya Teman-teman Ini Al-Qarim Allah Maha Pemurah Jangan lagi Di sebelah sana Apalagi teman-teman ya Ini berputar Rupanya ada Asma'ul Husna Teman-teman Alhamdulillah Alun-alun Kabupaten Pemalang Dikelilingi oleh Asma'ul Husna Teman-teman Al-Rakib Yang maha Mengawasi teman-teman Semakin lama ya teman-teman Semakin sore Semakin rame Di sini teman-teman Inilah yang Sering membuat kami Dari warga Kota Pemalang Yang tinggal di perantauan Atau di kota-kota Merasa Kangen Ataupun Meridukan Kota kami Teman-teman Setiap Momen puasa Dan lebaran Pasti Di setiap radio Radio Ataupun pemancar-pemancar Dan masjid-masjid Ataupun Musyola-musyola Selalu Menyiarkan langsung Momen acara Berbuka puasa Dari pembacaan Ayat-ayat suci Al-Quran Sampai nanti Bunyi serina ya teman-teman Nanti ada bunyi serina Untuk menandakan Bahwa waktu Berbuka puasa Telah tiba Itu kadang yang membuat Kami warga Pemalang Selalu Meridukan Momen-momen tersebut Teman-teman Oke Kita tunggu Di sini Di alun-alun Pemalang Sampai bunyi serina Waktu berbuka puasa Dan azan mahrib Tiba teman-teman Sekarang baru Alunan ayat-ayat suci Al-Quran Oke Dede asa kita tinggal Tadi di permainan Bobongkar teman-teman ya Biar sajalah Dia bermain dengan Bobongkarnya Dengan ibu ada disana Dengan ibunya teman-teman Kita berjalan dulu Teman-teman sini ya Di sini banyak kuliner juga Kuliner Makanan berbuka puasa Nah di sini Ada kantor bupati juga Teman-teman Di area Alun-alun ini ya teman-teman Ini jadi Komplek Alun-alun Pemalang ini Cukup lengkap teman-teman Semua ada disini Mungkin ini jantungnya Kota Pemalang Ada disini teman-teman Memang Kota Pemalang Adalah kota yang kecil Teman-teman Sehingga kadangpun Terlewatkan dari Tegal langsung Ke Pekalongan Orang bilang begitu Teman-teman Selamat datang Di Pemalang Di Kabupaten Pemalang Itu teman-teman Pembacaan Kuntur Itu teman-teman ya Bisa didengar Itulah yang selalu membuat Kabupaten Pemalang Merindukan Saat-saat berbuka puasa Di Wilayah kami Teman-teman Ini biasanya Setiap Musola-musola Ataupun radio-radio Yang ada di Kabupaten Pemalang Menyiarkan ini teman-teman Terima kasih telah menonton Kalau di Angkat Pemalang Kita mendekat ke Masjid Agung Pemalang teman-teman ya Tapi kita tidak akan berbuka disana teman-teman Nanti kita buka di alun-alunnya saja teman-teman ya Kita ambil view aja sebentar disini teman-teman ya Di Masjid pun sedar rame rupanya teman-teman Dengan jamaah yang hendak berbuka bersama teman-teman Oke kita ambil view dari sini Masjid Agung Pemalang Nah bisa didengar teman-teman Nah inilah teman-teman yang saya maksud dengan siri ini berbuka puasa Inilah kadang yang membuat kita bergetar Yang kadang membuat kita merindukan suasana di Kabupaten Pemalang ini teman-teman Ini adalah waktu berbuka puasa Dan nanti akan dilanjutkan dengan memandang azan makhrib teman-teman Di Masjid inilah teman-teman Dulu ini mungkin adalah Masjid baru teman-teman ya Hasil renovasi dari Masjid yang terdahulu Namun tidak berubah Dalam hal pelaksanaan dari Momen buka puasa bersama ini teman-teman Oke teman-teman Kita berbuka puasa terlebih dahulu ya teman-teman Hat van 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 de van 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 Oke teman-teman, cukup sampai disini saja ya teman-teman. Hazar Mahrib sudah berkumandang dan saatnya kita berbuka puasa masih di alun-alun Kabupaten Pemalang. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!